Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu Kyo mo JLPT N-Yong no Bumpo Benkyo shi tai to omoimasu Minasang, hari ini kita akan belajar mengenai pola kalimat JLPT N-PAP Sebelum mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya semakin semangat membuat video Dan juga saya cantumkan kontak email saya dan nomor WhatsApp saya untuk minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang, mengenai pergi ke Jepang dan mengenai les privat bahasa Jepang Semoga minasang yang menonton video kali ini bisa mengerti dengan mudah apa yang saya sampaikan dan bisa lulus JLPT N-PAP dengan nilai yang baik dan bisa segera berangkat ke Jepang, amin Ja, iki masho Bumpo yang akan dibahas pada pelajaran hari ini ada 4 yang pertama yaitu nani nani sumori des jadi tiga pola kalimat yang akan dibahas ini akan membahas mengenai rencana atau niat atau maksud atau jadwal yang pertama itu sumori des berencana atau berniat yang kedua nani nani yo to omo teiru nah yo nya ini maksudnya adalah kata kerja bentuk maksud, artinya bermaksud atau berniat yang ketiga nani nani yote des, artinya rencana atau jadwal yang keempat nani nani te jadi te ini artinya adalah alasan atau karena karena ini, ini begini ya jadi karena ini alasan kita lihat yang pertama nani nani sumori des artinya adalah berencana atau berniat rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus ya plus sumori des atau kata kerja bentuk nai plus sumori des kita lihat contoh kalimat yang pertama natsuya sumi wa kunie kairu sumori des natsuya sumi wa kunie kairu sumori des saya berencana untuk pulang ke negara pada musim panas kita lihat disini natsuya sumi libur musim panas ya jadi pada libur musim panas minasang jadi natsuya sumi pada libur musim panas kunie kairu pulang ke negara sumori des berencana pulang ke negara atau berniat pulang ke negara jadi kunie kairu sumori des berencana untuk pulang ke negara yang kedua daigakuni itemo nihongo no benkyou wa suzu keru sumori des daigakuni itemo walaupun pergi ke universitas atau walaupun kuliah nihongo no benkyou wa suzu keru sumori des saya berencana atau berniat melanjutkan belajar bahasa jepang nihongo no benkyou wa suzu keru sumori des kita lihat disini suzu keru artinya melanjutkan suzu keru sumori des berarti berencana melanjutkan contoh yang ketiga raishu no ibento ni wa sangka sinai sumori des raishu no ibento ni wa sangka sinai sumori des saya berencana untuk tidak ikut serta pada event minggu depan kita lihat disini sangka sinai sangka sinai artinya tidak ikut serta sangka sinai sumori des berencana untuk tidak ikut serta pola kalimat yang kedua nani nani yoto omoteiru disini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk maksud sebelum kita membahas mengenai contoh kalimatnya kita lihat dulu perubahan kata kerja bentuk maksud kita lihat disini perubahan kata kerja bentuk maksud bentuk maksud ini dalam bahasa jepangnya adalah ikokei ikokei artinya bentuk maksud kita lihat kelompok kata kerja yang pertama adalah kelompok utsuru bunumu gukusu akhirannya bentuk kamusnya jadi ini adalah bentuk kamusnya utsuru bunumu gukusu untuk merubah menjadi bentuk maksud yaitu baris utsuru bunumu diganti baris menjadi otoro bonomo gokoso jadi ya kata kerja bentuk kamus kelompok satu baris u nya semua diganti menjadi baris o setelah dirubah menjadi baris o ditambah huruf u contohnya otoro bonomo gokoso kita lihat ya ini rumus perubahannya dan ini contoh kata kerjanya kau menjadi kau disini cara bacanya adalah bukan kau tapi kau ya jadi o dan u nya ini dibacanya panjang kau maksu menjadi matau hana hashiru menjadi hashiro atau kaeru menjadi kaero yobu menjadi yobo shinu menjadi sino nomu menjadi nomo isogu menjadi isogo kaku menjadi kako hanasu menjadi hanaso minasang itu rumusnya untuk kata kerja kelompok 1 untuk kata kerja kelompok 2 bentuk kamusnya akhirannya adalah semua huruf ru ya tentunya ada beberapa pengecualian kata kerja yang bentuk akhir kata kerja bentuk kamus akhirannya ru tapi ternyata kelompok 1 contohnya kaeru contohnya hashi ru ya untuk itu dihapalkan saja ya nah kata kerja kelompok 2 ru nya dirubah menjadi yo disini lihat yo dibacanya yo yo saja ya cuma ada satu perubahan contohnya taberu menjadi tabeyo neru menjadi neo dan oriru menjadi oriyo itu kata kerja kelompok 2 kalau kata kerja kelompok 3 suru menjadi siyo kuru menjadi koyo ini adalah perubahan kata kerja bentuk maksud silakan minasang kalau masih ada yang belum mengerti boleh langsung ditanya melalui kontak yang tertera nanti akan saya jelaskan lebih detil lagi ya ini hanya penjelasan secara umum nanti ada penjelasan video khusus mengenai perubahan-perubahan kata kerja kita langsung lihat contoh kalimat arti dan rumus dari pola kalimat ini yoto omoteiru artinya adalah berniat atau bermaksud dimana niat atau maksud tersebut telah ada dari sebelum berbicara dari jauh-jauh waktu sebelum berbicara jadi sudah berniat dari sebelumnya karena disini menggunakan omoteiru tapi kalau baru berniat ketika berbicara maka disinin gunakan omou itu perbedaannya rumusnya adalah kata kerja bentuk maksud ikokei plus to omoteiru kita lihat contohnya daigakuo sotsugyo sitara kunie kaero to omote imas daigakuo sotsugyo sitara kunie kaero to omote imas kalau sudah lulus kuliah saya berniat pulang ke negara disini dilihat kairu menjadi kairu ditambah to omote imas kairu to omote imas yang kedua rainenwa hong o yakusatsu yomoto omote imas yomoto omote imas artinya adalah berniat membaca rainenwa tahun depan hong o yakusatsu yomoto omote imas berniat membaca 100 buku atau 100 jilid buku ya minasang contoh yang ketiga rainenwa jlpt nio ukeo to omote imas nah disini lihat ukeru itu kata kerja kelompok 2 berubah menjadi ukeo ukeo to omote imas shikengo ukeru artinya mengikuti ujian berarti rainenwa jlpt jlpt nio ukeo to omote imas tahun depan saya berencana ikut ujian jlpt n2 kita lihat pola kalimat selanjutnya yaitu nani nani yotedes artinya adalah rencana atau jadwal disini bisa dilihat untuk penggunaan yotedes adalah sesuatu yang sudah terjadwal kalau sebelumnya itu adalah sesuatu rencana atau niat dan untuk yotedes itu adalah sesuatu yang sudah terjadwal rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus jishokei plus yoteda atau yotedes kata benda plus no yoteda atau yotedes kita lihat contoh yang pertama raishu kazoku ga nihong e kuru yotedes disini dilihat kuru yote artinya rencana datang sudah terjadwal kapan jadwalnya raishu minggu depan keluarga saya rencananya akan datang ke jepang atau jadwalnya akan datang ke jepang astawa asa kujino hikokini noruyote disini dilihat noruyote artinya jadwalnya naik jadwalnya kapan besok jam 9 pagi besok rencananya atau jadwalnya saya akan naik pesawat jam 9 pagi sugino testowa judigatsu itsuka no yote tes tes selanjutnya rencananya atau jadwalnya bulan 12 tanggal 5 junigatsu itsuka no yote karena disini adalah kata benda jadi gunakan no yote artinya adalah ya jadi yote ini artinya rencana atau jadwal jadi sesuatu rencana atau kegiatan yang sudah terjadwal kita lanjut pola kalimat yang selanjutnya nani nani te dimana pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan alasan atau karena rumusnya adalah kata kerja bentuk te ditambah kalimat kedua kata selanjutnya kata sifat i plus qt kalimat kedua kata sifat na nanya dirubah menjadi de tambah kalimat kedua dan kata benda de ditambah kalimat kedua catatan kalimat setelahnya tidak boleh mengandung kata kerja yang mengandung niat jadi hanya kata kerja yang mengandung fakta atau perasaan seperti itu jadi contohnya kata kerja yang mengandung niat itu saya akan makan atau saya ingin makan kita lihat contoh yang pertama jlpt ni go kaku dekite hontoni uresi disini dilihat hontoni uresi benar-benar senang berarti perasaan saya benar-benar senang kenapa jlpt ni go kaku ga dekite karena lulus karena bisa lulus jlpt jadi saya benar-benar senang karena bisa lulus jlpt jlpt ni go kaku dekite hontoni uresi des contoh yang kedua kesano nyusu mite bikurisimasta nah bikurisimasta artinya kaget atau terkejut saya terkejut kenapa karena melihat berita tadi pagi kesano nyusu mite bikurisimasta contoh yang ketiga kinono testo mondaiga muzukasikute zeng zeng wakaranakata kinono testo tes kemarin nondaiga muzukasikute karena soalnya sulit zeng zeng wakaranakata saya tidak mengerti atau sama sekali tidak mengerti tes kemarin saya sama sekali tidak mengerti karena soalnya sulit kenapa dia tidak mengerti karena soalnya sulit contoh selanjutnya astano si keng ga simpaide nera remaseng astanosi astanosi keng ga simpaide nera remaseng nera remaseng artinya adalah tidak bisa tidur kenapa dia tidak bisa tidur karena astanosi keng ga simpaide saya tidak bisa tidur karena khawatir ujian besok jadi disini simpai artinya khawatir ya saya tidak bisa tidur karena khawatir Ujian besok Yang selanjutnya Kinoa kaze de yasumimasta Kemarin saya libur Karena masuk angin Kaze ini kata benda Kinoa kaze de yasumimasta Kemarin saya libur Karena masuk angin Yasumimasta artinya fakta Sudah terjadi Kalau saya akan libur Karena masuk angin itu tidak bisa digunakan Kinoa kaze de yasumitaides Itu tidak bisa digunakan Selanjutnya yang contoh yang terakhir Taifu de okina kiga Takusang taureta Taifu Taifu itu angin topan Berarti banyak pohon besar tumbang Karena angin topan Taifu de karena angin topan Sekian minasang Pelajaran hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami Semoga minasang bisa segera lulus JLPT N4 Dan bisa lulus dengan nilai yang baik Dan bisa segera berangkat ke Jepang Amin Jangan lupa subscribe, like, dan share Agar saya semakin membuat video Untuk minasang yang ingin bertanya Mengenai bahasa Jepang Mengenai pergi ke Jepang Dan mengenai les privat bahasa Jepang Silahkan hubungi nomor yang tertera Arigatou gozaimasu Ja matane Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati